Intro Foodies, ini tuh definisi warung pelucing kangkung hidden jumps yang ada di dalam gang. Niatan gitu, Rizky alatas udah lirik kiri kanan demi makan yang ando. Hahaha Wah, sore-sore disugin makanan lazis dengan sambil yang super hot? Lala, alamat keringetan jos nih kita dibuatnya. Haa, foodies. Nah, tadi tuh aku abis keliling-keliling nyari hiding game, makanan yang enak. Ternyata ini dia. Disini tempatnya. Nih, namanya rumah makan cahaya pelucing Mbak Yani. Hai, Rizky. Udah jauh-jauh ke kampung Buaran, kayaknya langsung aja deh kamu kepoin aja dapurnya Mbak Yani. Selain banyak yang datang langsung ke warung foodies, pesanan nasi kotak dengan love plucing ini juga laris manis banget. Foodies! Nah, aku sekarang udah di dalam rumah makannya pelucing Mbak Yani. Nih, dengan Mbak Yani langsung. Ini, pelucing ini, makannya pakai sayur gini aja gitu. Enggak, ada sambalnya. Ada sambalnya. Ada sambalnya. Ada sambal mata, ada sambal ulek. Oh, campur-campur ya? Iya. Sambal ini direbus doang? Apa pakai garam lagi atau apa lagi enggak? Pakai garam lagi. Oh, pakai garam lagi. Nunggu air mendidih dulu, pakai garam, baru dimasukin kangkungnya. Pelucing kangkung ini asalnya dari Bali dan Lombok. Malahnya sih simpel aja. Kangkung direbus dan ditambahkan sambal di atasnya. Kalau pelucing khas Lombok, itu biasa ditemani dengan ayam bakar taliwang. Nah, pelucing khas Bali bestinya ayam betul tuh ya, foodies. Tapi kalau di warung pelucing, Mbak Yani ini, kamu bisa memix dengan ayam atau ikan. Tergantung selera aja. Di sini ada juga makanan khas betawini, foodies. Seperti jengkol balado, oblok ayam kampung, dan sayur asam. Pokoknya ordernya komplit biar mantap, foodies. Ini cukup? Cukup, cukup. Terus? Kasih sambal. Sambal. Nah, ini sambal apa nih? Ini namanya sambal mata. Kalau orang bilang sambal mata. Kalau boleh dikata sambal mata boleh, dikata sambal dabu-dabu boleh. Oh iya, bener. Ini segar banget loh, foodies. Lihat tuh. Wah, mantep banget. Ini kayak ada air-airnya apa? Minyak? Minyak, minyak. Oh, dia minyak, tomat, sama cabai-cabaian, bawang ya? Pakai terasi. Pakai terasi juga? Pakai terasi, pakai ciruk. Wah, ini segar banget ya, foodies. Ini kita tuang nih sekarang ya. Ya, tuang. Cita rasa sambal mata, tapi pakai terasi tuh, foodies dari wanginya aja udah anti gagal. Jarang-jarang loh, dual mouth antara terasi dan sambal mata. Nanti kita buktiin ya, apakah akan jadi resep andalan dan approve di lidah para pecinta makan receh? Ya, gak kalau wajib kamu cobain, oblok ayamnya, foodies. Ini tuh makanan khas betawi yang udah cukup jarang ditemuin lho. Oblok ayam merupakan makanan khas betawi yang legend banget. Biasanya menu oblok ini tuh identik dengan entok foodies, tapi sekarang udah banyak banget yang buat dengan bahan dasar ayam kampung. Kayakkan bumbu dan berkuah kental, oblok ayam alam bakyani ini emang gak ada lawan. Dalam sehari bisa menjual hingga ratusan porsi lho. Wow, selazis itu foodies. Tapi buat kamu yang kepengen pesen, please datangnya pagihan ya, biar kebagian. Ayo lah, kita sikat langsung riski. Foodies udah gemes nih, mau tau rasanya tau. Sekalian tuh sama sambelnya, biar makin jos. Kita cocol pake, ada dua sambelnya nih. Sambel dabu-dabu atau mata sama sambel terasinya. Kita cobain yang dabu-dabu dulu deh. Pake kangkungnya nih. Kita coba ya. Seger banget, foodies. Dan kangkungnya ini fresh from the oven. Jadi tuh dia gak dibimin lama. Dia langsung baru direbus. Dan rasanya tuh klaus-klaus banget. Sambelnya ini masuk kategori pedes pas dan super seger banget loh di lidah. Iya, kangkungnya kerenyes-kerenyes. Gak lembek banget pas masuk mulut. Perpaduan yang nyata sempurna. Ikannya sih, jangan ditanya. Super garing, foodies. Kena udah dicampur dengan tepung. Beuh, super lazis. Pake nasi kali ya. Sambel terasinya, enak banget. Terasinya gak terlalu dominan. Tapi pedesnya bener-bener nampol. Ini sih tekstur ini yang bikin mantep banget. Dia tuh klaus-klaus. Fresh banget. Dan ada tomatnya, ada asam-asamnya ada. Dan pedesnya juga ada. Dan dari wangi bawangnya sih bikin wangi. Alamat nambah porsi nih kalau begini rasanya ya, Rizky. Bikin gak mau berhenti makan nih, foodies. Aduh, gawat. Apalagi pake dengan nasi ini harganya cuma Rp25.000 aja udah kenyang maksimal. Cus, mampir ya. Sekarang abisnya lombok, kita balik terbang ke Betawi. Nih, menu Betawinya, ini tuh ada ini nih, oblok. Di oblok-oblok ayin. Beda oblok. Nih, ini tuh ya. Dia tuh ayam. Dan tekstur-teksturnya tuh kayak glue sih. Cuma lebih berbumbu gitu. Nih, ayamnya gede banget, foodies tuh. Besar banget. Dan ini tuh pake rempah-rempah yang banyak banget ya. Ada serai, ada daun salam ya. Sekarang kita cobain ya, foodies ya. Ayamnya gede banget. Nih, kita cocok pake bumbunya. Tuh, foodies. Bumbunya tuh bener-bener ketara banget di lidah, foodies. Terus, ini tuh masuk ke tegari pedas, po. Buat kamu yang demen sama cabai, cocok banget deh dimakan oblok ayam mbak Yani. Apalagi dicampur dengan nasi putih anget. Ula la, semakin lazis. Ini tuh rasanya lebih pedas daripada pelacing. Dan bumbunya bener-bener kaya banget gitu. Rich banget sama rempah-rempahnya. Dan ini dibikinnya pake santun. Tadi aku nanya-nanya kan. Dibikinnya ada santunnya juga. Wadidaw, liat tuh Rizky udah kepedesan, foodies. Meskipun kepedesan mah beneran bikin nanggi tapi kan. Aduh, serba salah ya emang. Tapi daripada melewatkan kesempatan makan yang enak, mending sikat ampi ludes aja ya gak sih? Yusnibudis catat alamatnya ya. Ada di Kampung Buaran 1, Kelurahan Jutinegara, Jakarta Timur. Sip! Makan receh, menu receh. Tapi rasanya gak recehan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.